Intro Ups, belum terima masa lalu Luna Maya kembali Ghiba Insya ini Mantan Reno Barat Nisak bukan dipejajah di teman, gak dianggap Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan Syahrini tak pernah lepas dari bayang-bayang masa lalu hubungan Asmara, Reno Barat, dan Luna Maya Hingga saat ini image teman-makan teman seakan melekat pada diri Syahrini Inca sapaknya itu dituding merebut Reno Barat dari Luna Maya, sahabatnya sendiri Syahrini menjalin hubungan dan menikah dengan Reno Barat selang beberapa bulan setelah Asmara sang pengusaha kandas dengan Luna Maya Luna dan Reno putus setelah 5 tahun menjadi sepasang kekasih Saat Syahrini dan Reno Barat menikah, Luna Maya sempat menyentil sosok teman-makan teman lewat sosial media miliknya Sontak net terkuat menduga bila hal tersebut tak lain ditujukan untuk Syahrini Bahkan belum bisa melupakan masa lalu belakangan Luna Maya kedapatan diduga kembali gibain Syahrini Hal tersebut terjadi kalau Luna Maya mengundang Karen Delano sebagai bintang tamu dalam program TV yang dipandunya Dalam cuplikan video yang diunggah akun Adlam Bedanu Official 99 Tampak Luna Maya yang mengaku penasaran dengan Karen yang sudah tak lagi menjadi stylist dari seseorang yang tak disebutkan namanya itu Kuat dugaan orang yang dimaksud tak lain adalah Syahrini seperti yang diketahui Karen sempat menjadi stylist pelatun sesuatu itu Sebelum terjadi masalah antara keduanya Aku penasaran masalahnya apa sih kok udah gak jadi stylistnya tanya Luna Maya Mendapat pertanyaan demikian Karen justru menyinggung soal orang tersebut yang dulu bersahabat dengan Luna Dulu tuh dia bilang eh beb beb udah deh kayaknya gue bakal jadi pemenangnya gitu Kan sebenernya sahabatan kan tanya Karen balik Kata siapa? Karen lantas menyinggung Luna yang dipecat menjadi teman Nah tadi kan katanya gue yang dipecat lah dia dipecat jadi teman seloroh Karen disambut gelak tawa Mengejutkannya Luna lantas menimpali dengan membeber fakta yang berbeda Bukan dipecat beb gak dianggap tutur Luna yang membuat ngakak satu studio Neter yang melihat cuplikan tersebut pun ramai berkomentar Mereka juga menduga bila sosok yang dibicarakan Luna dan Karen tak lain adalah istri Reino Barat Gors oke lah ambil tuh rengginang tapi gak ngakuin temen jahat sih komentar Ad justi plokal solo Yakin pemenang malah Moon udah sangat meroket lho setelah putus sahut Lee Jesse Dulu mereka memang temenan kan cuma setelah Luna dan Reino putus Reino deketin Syahrini gitu Sambung ad ebriana listari Selama ini diam Luna Maya bongkar skenario temui Syahrini 3 tahun ditunggu dengar baik-baik Setelah ditinggal nikah Luna Maya memang diam berihal kisah cintanya Ditinggal nikah mantan kekasih yang baru beberapa bulan putus setelah menjalin hubungan 5 tahun Tentu meninggalkan rasa sakit pribadi bagi Luna Maya Selama ini diam mantan kekasih Reino Barat itu pada akhirnya memberi pengakuan mengejutkan Terutama membongkar skenario yang sudah pernah ia rencanakan terkait dengan Syahrini Istri Reino Barat yakni Syahrini pada awal pernikahan sempat dituding sebagai teman makan teman Apalagi Syahrini diketahui menikahi Reino Barat dalam waktu singkat Muncul pula dugaan bahwa kakak Issyahrini itu sudah lebih dulu berselingkuh dengan mantan Sandra Dewi Pada akhirnya Luna Maya hanya bisa menyimpan rasa sakit ditinggal menikah oleh mantan sahabat dan mantan kekasihnya Dalam sebuah kesempatan Luna Maya akhirnya keceplosan Membongkar skenario yang sudah dipikirkannya sejak dulu Terutama perial jika suatu saat bertemu dengan Inces dan Reino Barat kembali Luna Maya belak-belakan bakal lakukan hal ini jika bertemu kembali dengan Reino Barat dan Syahrini secara tiba-tiba di jalan Tak tanggung-tanggung aksi Luna Maya tersebut dijamin bakal membuat Syahrini ketar-ketir Hal itu dibocorkan mantan Ariel Noah saat mengobrol dengan Boy William beberapa waktu lalu Luna sudah mempersiapkan skenario khusus agar terarah ketika bertemu Dengan dua pasangan sensasional yang mempengaruhi hidupnya itu Badenda mantan kekasihnya justru menikahi Syahrini Luna Maya mengaku bakal lakukan hal ini jika bertemu dengan keduanya di jalan Hal itu diungkap oleh Luna Maya melalui Youtubenya Luna Maya beberapa waktu lalu Saat itu Luna Maya melakukan permainan dengan Boy William yang mengharuskan menjawab sebuah pertanyaan Siapa sangka Luna Maya mendapat pertanyaan soal cara menghadapi mantan? Bukannya takut untuk menjawab Luna Maya malas senang mendapat pertanyaan seperti itu Luna Maya kemudian mengungkap bakal melakukan hal ini jika ketemu dengan mantan Kalau ketemu mantan dengan pasangan baru gua suka Memang Tuhan tuh baik ya tutur tuh Tuhan tuh tau orang tuh mau tahunya berita apa ucap Luna Maya saat itu Ia pun seperti memperingatkan baik Syahrini maupun Reino Barak lewat pernyataan terhadap Boy William Nih ya kalau ketemu mantan denger baik-baik semua tegas Luna Maya Boy William kemudian mengajukan pertanyaan pada mantan kekasih Ariel Noah tersebut Kalau ketemu mantan dengan pasangan baru selapa duluan atau melengos aja Tanya Boy William tanpa berpikir panjang Luna Maya langsung memberikan jawaban yang membuat Boy terkejut Sapa jawab Luna dengan singkat siapapun ya ini kita gak bilang oknum A B C enggak ya tambah Luna Maya Masih penasaran dengan jawaban Luna Maya Boy William pun kemudian kembali mempertegas pertanyaannya Misalkan ada si mantan cukucuk gitu dateng nih di mall nih Lu tatapan mata nih set lu sapa enggak tanya Boy William lagi Luna Maya justru menjawab cepat dirinya tentu malah akan menyapa Syahrini dan Reino Barak Oh iya siapa gue kalau jaraknya jauh banget dan dia langsung melengos ya masa gue kerjer Hei bentar apa kabar Enggak kan tapi kalau misalkan kayak deket banget tiba-tiba lagi gak sengaja gitu Eh hai apa kabar gitu jelas Luna Maya Seperti diketahui hubungan Luna Maya dan Syahrini kini mendadak hancur setelah Syahrini mengumumkan pernikahannya Hal itu langsung dibarengi dengan kegiatan umroh yang dilakukan Luna Maya pada tahun 2019 lalu Tepat beberapa minggu setelah dirinya diputusi oleh putra Rosa Nubarak setelah menjalin hubungan 5 tahun lamanya Terima kasih telah menonton menonton! Puh!